Anggapi perbedaan survei dari LSI dan juga pemerintah ini pernah cukup berbeda? Ya Alhamdulillah nanti katanya persepi apa-apa? Persatuan survei itu akan memanggil kan? Karena memang kan survei itu kan ada metodologi yang harus, pakemnya adalah yang harus diikuti kan ya. Tidak boleh survei itu kesanan ya, yang kemudian lalu memutarbalikan fakta dari realita yang ada itu. Nah itu kan ada etikanya lah, ada kode etiknya. Nah ya kita tunggu saja nanti setelah dipanggil mereka siapa yang sebetulnya melakukan kebohongan. Ya karena sekali lagi bagi kami sih survei bagus ya berarti kita menambah, semangat untuk bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kan gitu. Kalau ternyata surveinya jelek ya berarti bagaimana kita udah menambah semangat untuk mengejar. Begitu aja sih, jadi menanggapnya. Jadi nggak ada lupaan lah, nggak ada. Pak berarti ada dugaan yang hasil survei itu ada kebohongan gitu Pak? Ya itu nanti, apa itu tadi? Saya lupa namanya persepi apa itu ya? Ada kan ya? Ada persatuannya untuk lembaga survei. Jadi nanti yang melanggar kode etik pasti nanti akan ditegur atau mungkin diberi peringatan atau bahkan mungkin dalam tanda kutub nggak tahu ya apakah kayak model idea apa nggak ya? Yang misalnya bisa dicabut ya izinnya misalnya sebagai survei yang tidak layak ya. Jadi intinya sih ya kita sekali lagi serahkan kepada letarga yang memang punya kewenangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.